dia ini punya kebiasaan dia ini di tradisi ungas parfa itu punya kebiasaan kalau orang tidak sukses kuliah tapi sukses hidup, maka dia tidak ceramah bayangkan, orang sukses hidup tapi tidak sukses kuliah dia wajib ceramah tidak mungkinlah sukses kuliah tidak sukses kuliah, sukses hidup, kalau ceramahnya apa karena anak-anak rajin kuliah ya, apapun dia tidak selesai kuliahnya kita mungkin cuma sekali pilih ceramahnya secara sekali dalam satu film, bagus sekali anda bisa lihat lo betul juga di sosial network bukunya juga bagus sekali pilihan berdiri di depan mahasiswa seperti kalian, dia bilang begini aku berdiri disini karena tidak duduk seperti kalian aku berdiri disini karena tidak bersikap seperti kalian aku berdiri disini karena memilih berdiri dari tempat itu keluar dari ruangan ini dan disinilah aku berdiri ada orang yang menerangkan ceramah itu berdiri pergi dan tidak balik lagi orang itu namanya Max Hendo penuh Facebook saya yakinkan ke masalah baru orang berhasil semua dalam video biasanya orang yang melalui petualangan terbiasa tiga nabi teknologi semua yang tidak Facebook mulai Bill Gates, Max Hendo, Steve Jobs yang ini juara kapitalis-kapitalis lagi yang ada yang lebih baik lagi Soekarno tidak selesai kuliahnya tapi kalian tahu Soekarno itu raja kuliah apa Soekarno tahu IP-nya berapa kita tidak tahu, tidak ada biografi Soekarno bab 1 Soekarno raja kuliah bab 2 Soekarno kuliah lagi bab 3 lagi kuliah tidak tahu biografi Soekarno lagi tenang itu petualangan karena kalian yakinkan B tahu nggak itu petualangan mungkin kamu seperti itu yakinkan kepada anak muda kalau itu sudah terjadi makanya ketiga ajak mereka mendapatkan pengalaman baru saya sekarang ini eksperimen dengan organisasi kami yang sesuai komponen istri saya sekarang itu mengusatkan teater saya itu ketiga fakultas ekonomi, kedokteran, teknik informasi kedokteran saudara, aneh susah diajak apapun kecuali jadi dokter lainnya dia akan susah kita bikin petas musik di sini apapun musik perlawanan segala macam malah apapun tiga cara kita itu provokasi mereka ajak mereka, paksa mereka ini ada keluar dari pengumuman-pengumuman itu dan dia ajak pacaran mereka karena pasaran sama anak muda minimal biaya yang terpenuhi miskin yang kaya miskin terus nggak akan berubah terus yakinkan ini intervenci kuasa-kuasa ini saya pada prinsipnya jendela organisasi siang hari ini menjadi langkah awal kalian untuk saya senang apa namanya pada pertemuan siang ini teman-teman banyak merefleksi peristiwa-peristiwa yang kalian alami dan kekecewaan-kekecewaan yang kalian pernah pernah waktunya tugas gerakan lagi-lagi adalah bagaimana kita mengorganisasi kerja kuasa ini dari situlah nistaya perubahan itu akan lahir dari situlah dunia kampus ini akan digerakkan ini sekedar memyakinkan kepada teman-teman masanya memang berbeda tapi saya rasa resep perubahan tidak akan pernah melakukan perubahan tidak tidak pernah bergeser banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih